Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian pembukaan rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI ke-17 tahun 2024 yang digelar di Balipapan Sport and Convention Center Kota Balipapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam semputannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi tantangan di mana pada tahun 2045 berdatang 70% penduduk Indonesia diprediksi akan tinggal di perkotaan. Menurut Presiden, rencana kota yang detail untuk setiap kota di Indonesia penting dilakukan. Hal tersebut agar fenomena seperti di Eropa atau Amerika di mana kota-kota menjadi mencekam akibat tingginya tingkat pengangguran dan jumlah orang yang menjadi tunawisma tidak terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ingin memberikan kota-kota di Indonesia sebagai kota masa depan yang nyaman, layak huni, dan dicintai oleh penduduknya. Namun Presiden mengingatkan bahwa tantangan besar seperti kemacetan sudah mulai dirasakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Balipapan, Surabaya, Bandung, dan Medan. Oleh sebab itu, Presiden turut menekankan pentingnya mempersiapkan transportasi masal di setiap kota di Indonesia. Presiden Jokowi menyebut bahwa saat ini terdapat alternatif pembangunan transportasi masal salah satunya adalah ART atau Autonomous Rapid Transit. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa kota masa depan bukanlah sekedar kota modern dengan gudung pecakar langit yang tinggi melainkan kota yang ramah terhadap penjalan kaki, menyandang disabilitas, pesepeda, dan lingkungan. Selain itu, penghijauan kota turut menjadi salah satu fokus utama untuk menciptakan kota yang sejuk dan nyaman. Sudah sering saya sampaikan bahwa di tahun 2045, 70 persen penduduk kita ini akan ada di perkotaan, 70 persen. Kalau dunia, di tahun 2050, 50-80 persen penduduk dunia ini akan ada di kota, di perkotaan. Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, juga sudah sering saya sampaikan, rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia. Sehingga jangan sampai kita memiliki kota yang sekarang ini banyak terjadi di Eropa ataupun di Amerika, kota-kota yang mencekam, karena penganggurannya banyak, karena homeless-nya banyak, dan kita tidak ingin itu terjadi di negara kita, Indonesia. Kita ingin menjadikan semua kota itu livable, nyaman di Uni, dan juga lovable. Orang yang berkunjung ke sana, senang ingin kembali berkunjung, dan orang yang tinggal di situ juga sangat mencintai kotanya, karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya. Kita melihat sekarang ini, sudah banyak kota-kota di negara kita itu sudah mulai macet. Mulai macet, Pak Wali Kota Balai Papan, Balai Papan sudah macet. Sudah. Saya dengar, sudah. Surabaya sudah macet, Pak Wali, sudah. Sampun Pak, sudah. Sudah. Bandung, Pak Wali Kota Bandung, sudah macet, sudah. Medan, Pak Wali Kota Medan ada, macet, macet. Oh, Pak Wali, macet. Semuanya sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi masa, transportasi umum itu harus disiapkan. Kalau kita bayangannya selalu subway MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Saya sampai apal, waktu MRT Jakarta dibangun pertama, itu per kilometer, yang MRT yang bawah tanah itu 1,1 triliun rupiah per kilometer. 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. Tolong tunjuk cari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya. 1 kilometer 2,3 triliun. Kalau MRT yang kita bangun di Jakarta, yang kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di Inka, itu kurang lebih 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup, ada kota yang APBD-nya sanggup, tunjuk jari, saya beri sepeda. Tidak ada yang mampu, apalagi kereta cepat. Kereta cepat itu juga, itu justru lebih murah dari yang subway. Kereta cepat itu 780 miliar per kilometernya. Oleh sebab itu, sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. Tidak pakai rail, tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, 3 gerbong, atau 1 gerbong. Nah, ini jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri berhubungan. Bisa bagi-bagi 50-50, APBD 50 persen, APBN 50 persen, misalnya. Karena kalau tidak, 10-20 tahun yang akan datang, semua kota akan macet. Tidak percaya, kita lihat nanti kalau enggak kota-kota siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi masalnya. Banyak di antara kita masih banyak yang geliru bahwa kota masa depan itu harus kota modern yang banyak pencakar langitnya, banyak yang high risk buildingnya. Menurut saya, dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru, kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki, kota yang baik adalah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas, kota yang ramah terhadap pesepeda, kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Konsepnya kira-kira itu. Kota yang ramah terhadap lingkungan. Artinya apa? Kota ini memang harus green, harus smart, dan harus friendly. Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahalil Hadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Balikota Belipapan Rahmat Mas'ud, dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Eri Cahyadi. Tim L. John Media, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!